Salam pembelajar, jumpa lagi dalam program Obras Hukum BPSD Hukum dan HAM. Pada hari ini kesempatan kita untuk berbicara tentang topik kasus yang sedang viral belakangan hari ini dari public figure atau selegram by muang. Baik, ada narasumber kita yang akan menjelaskan mengenai beberapa poin pertanyaan yang akan saya berikan nanti, yaitu Bang Ali Usman, penyeluh hukum dari BPSD Hukum dan HAM. Bang, ini ada beberapa pertanyaan nih Bang dari kasus viral yang sekarang lagi heboh-hebohnya. Selegram yang itu marahin seorang Bapak tua. Oke, pertanyaan nih Bang yang pertama, kan dari video yang viral saat ini mengenai bayi muang yang memarahi, dari video itu ya terlihat memarahi seorang Bapak tua. Dan dari video itu juga dilihat dan dinilai bahwa bayi muang itu diikuti oleh Bapak tua itu sampai ke depan rumah. Terus Bapak tua itu dianggap meminta uang. Nah, ini dari kasus ini nih Bang yang viral ini, bagaimana sih tanggapan abang sebagai penyeluh hukum atas video yang viral itu? Memang kalau kita lihat kasus antara Mbak Imwong dengan seorang Bapak tua ini, kita jangan hanya menilai dari salah satu pihak saja. Kalau kita melihat dan menilainya hanya dari salah satu pihak saja, maka kita akan cenderung menyalahkan dan akan menghakimi salah satu pihak saja. Bapak tua mengikuti atau membuntung tibaimuang di sepanjang perjalanannya sampai ke rumah pasti juga mempunyai maksud tersendiri. Karena semua orang sudah tahu baik melalui media elektronik maupun media sosial kalau sosok Bapak Imwong ini adalah sosok yang suka berbagi-bagi rezeki kepada orang lain. Ada pun sikap Bapak Imwong yang memarahi Bapak tua tersebut pasti juga mempunyai alasan tersendiri. Kalau orang sudah marah itu berarti ada yang terusik dengan dirinya. Ada yang terusik dengan perasaannya bisa karena merasa tidak aman, tidak nyaman, karena sepanjang perjalanannya telah diikuti atau dibuntuti. Kemudian dimintai uang oleh Bapak tua tersebut yang pada akhirnya memicu kemarahan Bapak Imwong. Boleh jadi sikap Bapak Imwong yang memarahi Bapak tua tersebut sebagai sikap yang salah karena dianggap tidak sopan, tidak pantas, apalagi dilakukan terhadap orang tua. Tapi kita juga jangan lupa bahwa marahnya Bapak Imwong terhadap Bapak tua itu juga mempunyai alasan. Artinya ada sebab-akibat sehingga hal tersebut bisa terjadi. Intinya dari kasus ini kita harus melihat dan menilai kedua belah pihak secara bijak dan berdasarkan hati nurani kita. Bukan didasarkan pada kebencian atau ada dendam terhadap salah satu pihak saja. Apalagi sampai menjadi provokator memperkeruh suasana dan memanfaatkan kasus yang terjadi ini untuk menjatuhkan salah satu pihak saja. Oh gitu ya Bang. Jadi kalau kita menilai dari suatu kasus sebaiknya jangan hanya menilai dari salah satu pihak saja ya. Jadi kita harus melihat dari kedua belah pihak biar lebih fair gitu ya Bang ya. Iya betul. Dan paling tidak kita tidak ikut-ikutan menghakimi salah satu pihak saja. Apalagi sampai menghakimi dengan cara kita sendiri. Seperti dengan cara membela yang kita sukai dan mencaci, menghujat orang yang tidak kita sukai. Padahal kita sendiri tidak tahu kebenaran yang sesungguhnya. Nah Bang, dari kasus viral video itu ya dari Bayang Wong itu kan terkesan kalau si Bayang Wong itu memarahi Bapak Tua itu serta mengatakan atau menuduh kalau Bapak Tua itu sebagai pengemis dan meminta-minta uang. Kalau dari kasus tersebut ya menurut Bang Ali itu ada pidananya gak Bang? Untuk bisa dipidana, maka korban dalam hal ini Bapak Tua tersebut harus terlebih dahulu membuat pengaduan kepada pihak berwajib atau pihak kepolisian. Dan nanti pihak kepolisian lah yang akan menindak lanjuti pengaduan tersebut. Tentu terlebih dahulu akan ada upaya penyelidikan dan penyidikan dari pihak kepolisian sebagai langkah awal untuk menentukan apakah perbuatan tersebut termasuk pidana atau bukan. Oh jadi harus korban itu sendiri berarti Bapak yang tua itu sendiri yang mengadu ke pihak kepolisian ya Bang? Baru dianggap memadai gitu ya Bang? Iya. Jadi korban sendiri atau kuasa hukumnya yang melaporkannya ke pihak berwajib. Karena ini termasuk ke dalam delik aduan. Nah Bang, kalau misalkan dari kasus si Bayu Ngom ini kalau menurut Bang sendiri nih tindakan Bayu Ngom yang mengatakan juga menuduh si Bapak Tua itu sebagai pengemis dan meminta-minta uang itu hukumnya gimana Bang? Kalau menurut saya menuduh orang lain sebagai pengemis tentu akan berakibat orang yang dituduhkan sebagai pengemis menjadi malu dan terhina. Apalagi sampai tersiar ke publik. Dan dalam hukum pidana perbuatan tersebut bisa masuk ke dalam pencemaran nama baik atau penghinaan. Kemudian Bang, kalau untuk sanksi bagi pelaku pencemaran nama baik atau penghinaan itu sendiri sanksinya seperti apa Bang? Mengenai sanksinya kalau perbuatan pencemaran nama baik atau penghinaan dilakukan dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang menuduh melakukan suatu perbuatan seperti mengatakan sebagai pengemis atau menista dengan nisan maka pelaku bisa dituntut berdasarkan pasal 310 ayat 1 kitab undang-undang hukum pidana tentang penghinaan dengan ancaman pidana penjara paling lama 9 bulan atau denda paling banyak 4.500.000 rupiah. akan tetapi jika dilakukan dengan surat atau gambar yang disiarkan dipertunjukkan atau ditempelkan atau menista dengan surat maka pelaku bisa dituntut berdasarkan pasal 310 ayat 2 kitab undang-undang hukum pidana itu ancamannya itu pidana penjara selama-lamanya 1 tahun 4 bulan atau denda itu 4.500.000 rupiah dalam KUHP tapi jika dikonversi itu menjadi 4.500.000 rupiah selain itu bisa juga dituntut berdasarkan pasal 315 kitab undang-undang hukum pidana tentang penghinaan ringan penghinaan ringan ini bisa berupa mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan yang dilakukan di tempat umum saksinya ini berupa pidana penjara itu paling lama 4 bulan 2 minggu atau denda paling banyak 4.500 rupiah dalam KUHP yang memang kalau jika dikonversi itu menjadi 4.500.000 rupiah kemudian jika penghinaan tersebut disiarkan melalui media elektronik atau media sosial maka pelaku penghinaan ini dapat dituntut berdasarkan pasal 45 ayat 1 junto pasal 27 ayat 3 undang-undang nomor 11 tahun 2008 yang sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik dengan ancaman pidana penjaranya itu paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah nah dari video yang viral ini nih bang dari kasus bayi muang ini kok banyak tuh bang banyak banget tuh orang-orang yang menghujat mencaci maki dan juga menghina si bayi muang ini pokoknya tuh sampai ada yang ngomong kata-katanya gak pantas lah gak layak lah menyebutkan nama hewan binatang terus mengumpamakan tuh si bayi muang itu sebagai maaf ya sebagai monyet terus ada juga yang mengatakan bayi muang itu sampah dan sebagainya pokoknya yang konotasinya negatif kalau seperti ini gimana nih bang menurut pendapat abang ya sama saja dengan melakukan pencemaran nama baik atau penghinaan dan baimuang bisa mengadukan orang-orang yang menghujat mencaci maki menghina dirinya kepada pihak berwajib karena pada dasarnya semua orang sama di mata hukum terakhir nih bang masukkan dari abang sebagai penyuluh hukum untuk masyarakat dalam menyikapi kasus yang lagi viral ini bang ya seperti yang saya sampaikan di awal hendaknya kita tidak menilai menyikapi suatu masalah dari salah satu pihak saja dan tidak ikut-ikutan menghakimi salah satu pihak dengan cara mencaci maki menghujat memprovokasi dan mengambil keuntungan dari kasus ini perlu diingat juga bahwa dibalik kejadian pasti ada hikmahnya dan kasus ini terjadi pasti atas kehendak Allah SWT dan melalui sikap baimuang inilah cara Allah SWT memberikan rezekinya kepada bapak tua tersebut dan kepada kedua belah pihak mas baimuang dan bapak tua mudah-mudahan masalah ini bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan dan bisa saling memaafkan mungkin itu saja mbak oke bang Ali sudah lengkap semua pertanyaan yang tadi saya sampaikan sudah bang Ali berikan jawaban terima kasih semua banyak dari kita yang mungkin tidak mengerti mengenai sanksi dan pidana dari kasus yang sedang viral saat ini semoga apa yang sudah disampaikan dijelaskan bersama bang Ali bagi kita semua itu bermanfaat dan hendaknya kita bisa menyikapi dari kasus-kasus yang viral ini dengan bijaksana begitu ya jadi akhir kata untuk kegiatan obras hukum pada hari ini telah selesai terima kasih atas partisipasi semua yang sudah menonton acara ini selamat melanjutkan aktivitas dan salam pembelajar selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati